Halo sahabat pecinta kuda di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang posisi kuda di dalam rantai makanan tapi setelah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis pendapat kalian pernahkah kalian melihat kuda baring kuda guling-guling di tanah atau di dalam stable mungkin dengan sodas baru jika pernah, kenapa kuda itu lepas guling-guling dia langsung berdiri dan kalaupun baring, kenapa hanya beberapa detik kuda adalah hewan herbivora dia hewan pemakan tumbuhan di dalam rantai makanan kuda tidak menduduki posisi tertinggi karena kuda bukan hewan buas posisi kuda sama seperti kerbau, sapi, dan rusa hewan-hewan itu ditakdirkan sebagai korban korban dari pemangsa dan hewan buas lainnya ketika kuda itu baring posisi itu adalah posisi yang paling berbahaya karena ketika ada hewan buas kuda itu tidak akan bisa langsung lari dan itu adalah kesempatan hewan buas untuk menerkamnya di dalam fikiran kita ini adalah sebuah lelucon mana mungkin ada hewan buas tapi di dalam fikiran kuda kuda akan berpikir dua kali untuk keselamatannya kalian bisa perhatikan video saya ketika kuda itu guling-guling dan baring saya cepat-cepat mengambil kesempatan untuk membuatnya nyaman saya ingin memberi tahu kalau saya tidak berbahaya memberi tahu kalau saya adalah teman terbaik ketika kita melatih kuda secara tidak langsung kuda adalah sebagian dari diri kita apa yang kita lakukan efeknya sebanding dengan respon kuda kuda tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan kuda menggigit kuda menendang kuda berontak-berontak ketika ditunggangi itu semua ada alasannya jika niat kita baik percayalah Tuhan akan memberi petunjuk dari apa yang kita inginkan untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa kita butuh yang namanya kerja keras saya rohim dan salam pecinta kuda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati